selanjutnya ini ada kemacetan di sungai gelam jadi penjabat Bupati Moro Jambi atau PJ Bupati Moro Jambi Bapak Bahyuni Deliansa mendadak turun langsung guna meninjau jalan di sungai gelam yang mengalami kemacetan panjang kemacetan panjang akibat angkutan mobil batubara teguling dan batubara beseraan di pinggir jalan wah 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 oke mana beritanya? ini dia lor kemacetan disebabkan adanya satu unit truk batubara yang terguling dan hampir memakan seluruh badan jalan mendapat laporan ini penjabat Bupati Moro Jambi Bapak Bahyuni Deliansa mendadak turun langsung guna meninjau jalan di sungai gelam yang mengalami kemacetan panjang akibat angkutan mobil batubara terguling dan batubara berserakan di pinggir Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Moro Jambi M. Faisal Harahab saat dikonfirmasi melalui telepon membenarkan jika ada truk batubara yang terguling di jalan sungai gelam dan penjabat Bupati turun langsung ke lokasi jalan yang mengalami kemacetan di kecamatan Seikelem tersebut dari video ini penjabat Bupati Moro Jambi Bupati Bahyuni Deliansa langsung turun usai kegiatan dari desa Petaling Jaya untuk melihat tempat terjadinya mobil angkutan batubara terguling hingga mengakibatkan kemacetan panjang B.J. Bupati Bahyuni didampingi beberapa OPD Kabupaten Moro Jambi melakukan pengaturan lalu lintas dengan sistem buka tutup Selain mengatur lalu lintas, pihaknya juga membantu dan mengawal sopir truk untuk melakukan evakuasi terhadap truk tersebut Nufia Putri Sanjaya, Cik TV, melaporkan Terima kasih telah menonton!